Intro Hai semuanya, Assalamualaikum Dengan aku Rindi Bulandari Semoga kalian semua sehat selalu ya Amin Teman-teman di rumah gimana kabarnya? Sehat-sehat semuanya kan? Hari ini aku rencananya mau mampir ya ke Gramedia Karena kita mau cari beberapa buku untuk si Caca Caca itu anaknya pembosan banget ya Jadi kalau misalnya dia udah baca satu buku Dia gak mau ngulang baca buku itu lagi Jadi dia harus punya buku baru Ini jadi PR banget ya bunda ya Soalnya aku takut kalau misalnya udah sekolah Dia tuh gak mau ngulang pelajaran gitu loh Dan ini aku akhirnya udah sampai ya di Gramedia Alhamdulillah Semoga bisa dapet ya buku yang bagus Si Caca itu juga anaknya harus buku yang dia suka Baru dia mau baca Ada tips gak sih bunda untuk mengajarkan anak yang karakternya Seperti Caca ini? Anehnya ya dia tuh kalau di rumah Itu gak mau ya belajar sama kita orang tuanya Nah tapi kalau di sekolah Alhamdulillah sih dia mau ya ngikutin apa yang diajarkan gitu sama gurunya Ini BTW suara aku agak serak ya Soalnya aku agak batuk kemarin kayaknya kecapean Jadi ya mohon maaf ya bunda ya Kalau suara aku agak-agak Doraemon Oke tadi aku udah lihat di lantai satu ya itu ada peralatan olahraga Dan ini di lantai dua kita udah sampai ya di tempat bukunya Ini buku-buku yang paling aku suka ya Aku tuh suka banget baca buku-buku kayak gini Salah satunya ini filosofi teras Terus ada sebuah seni untuk bersikap bodo amat Philosophy of Money Pokoknya aku suka banget buku-buku yang kayak gini ya dibandingkan baca novel Tapi kalau komik aku juga suka Sekarang aku mau cari Caca dulu ya sama ayahnya Tadi pas nyampe di lantai dua kita langsung terpisah ya Karena aku udah fokus sama buku-buku yang aku suka Nah kan ketemu lagi nih Ini contohnya ya Santai Aja Namanya juga Hidup Judulnya aja udah keren banget Dulu aku tuh ngerasa kayak siapa sih yang bakal beli buku-buku kayak gini ya kan Tapi ternyata setelah semakin tua Aku malah semakin membutuhkan ya buku-buku seperti itu Untuk mencari sudut pandang baru ya Untuk melihat kehidupan ini Supaya bisa jauh lebih bahagia Karena ternyata semakin dewasa Beban hidupnya makin banyak ya bunda ya Jadi gak heran Kalau misalnya kita tuh jadi lebih kangen ya Sama masa-masa Bunda dulu Apalagi di jaman sekolah ya kan Ini aku udah lihat ya Beberapa buku anak-anak Maknanya ada salah satu yang aku suka ya bukunya Ada materi buat melatih menulis gitu Beberapa buku di rak-rak ini aku udah punya di rumah Nah tapi si Caca itu paling dia tuh maunya Baca yang di lembar paling awal ya Jadinya aku harus beli buku baru lagi untuk dia Dan ini aku lagi liat-liat juga ya Buku cerita yang pop up Jadi yang ada gambarnya yang bisa keliatan gitu kangkat Karena si Caca itu dia suka yang kayak gitu gitu Dibandingkan buku-buku yang polos Jujur sebenernya buku-buku cerita yang pop up ini harganya jauh lebih mahal ya bunda ya Pricey Dia gak mau tuh yang biasa-biasa Aduh ya ampun Mengembangkan minat baca itu memang harus dari usia dini ya Semoga Caca kedepannya makin pintar Dan gak pilih-pilih lagi ya Kalau mau baca buku bisa baca buku apa aja Amin Ini aku masih liat-liat ya buku anak-anak yang lain Kali-kali ada yang bagus Biasanya aku cari buku itu yang kira-kira si Caca belum ngerti atau belum paham ya Tapi kalau hal-hal yang udah dia paham Misalnya tentang mengaji gitu ya Nah aku gak beli lagi buku-buku yang berkaitan dengan mengaji Alhamdulillah aku udah dapet ya buku untuk si Caca Ini aku lagi cuci mata aja Ngeliat-ngeliat ternyata ada rak-rak isinya boneka beruang Lucu banget Ini harganya Rp. 64.500 Lucu banget buat temen-temen yang lagi wisuda Bisa banget nih dikasih ini sebagai hadiah Ini juga ada ukuran yang gede ya Harganya Rp. 82.500 Masya Allah gemes-gemes banget bonekanya Jadi dapet ide ya nanti kalau ada keluarga yang wisuda Bisa banget dikasih boneka kayak gini Karena lebih awet ya dibandingkan kasih bunga Tapi kalau temen-temen mau kasih bunga juga gak apa-apa sih ya Apalagi bunga uang Oke ini aku liat-liat lagi boneka yang lain Masya Allah ini lucu banget ya boneka bebeknya Ini bebek atau angsa sih Bebek kali ya Lucu banget Sekarang kita lagi antri untuk bayar bukunya si Caca Dan dia dikasih balon ya sama mbak-mbak dikasih Alhamdulillah nih buku si Caca udah dapet ya Dan sekarang kita otw ke tempat berikutnya Hari ini di Lombok aku gak tau ya ada acara apa Maksudnya ada pejabat yang datang kah atau apa Soalnya banyak jalan yang ditutup Ini aku di parkiran tuh ada kucing bawa tikus Astaga Kita mau ke mall lama ya Rencananya aku mau mampir ke Mr. DIY Aku disini nemenin pak suami ya Karena dia itu mau cari beberapa barang yang dia butuhkan Salah satunya itu selang air untuk nyiram-nyiram tanaman di rumah dan mandiin mobil Ternyata mallnya juga rame ya Dan ini kita langsung aja nemenin pak Su ya cari-cari apa yang dia butuhkan Si Cacanya juga anteng ya Alhamdulillah Kalo udah ada lollipop anaknya bakalan tenang-tenang aja Ini pak suami lagi cari-cari semprotan gitu ya untuk tanaman Dan aku juga cuci-cuci mata Liat-liat kali-kali aja ada yang menarik Biasanya belanja ke Mr. DIY kayak gini Kalo kita cuci mata itu lebih banyak ketemu barang-barang yang lucu ya Dibandingkan yang udah niat pengen beli Malah berakhir gak dapet apa-apa Ada yang sama gak bunda kayak aku Ini aku ada ketemu botol minuman ya Lucu banget Masya Allah Dan aku mau liat-liat lagi yang lain-lain Menurut aku barang-barang di Mr. DIY yang di Malama ini lebih banyak ya Lebih lengkap gitu dibandingkan yang di Epic Oke barang-barang yang kita cari udah dapet ya Dan sekarang kita langsung aja mau otw ke bawah Menurut bunda-bunda yang tinggal di Lombok Mr. DIY yang paling lengkap dimana ya Bantu komen ya bunda Oke sekarang aku sama pak suami Dan kalo dia minta itu pasti selalu dihabiskan makanannya Bunda-bunda di rumah gimana nih persiapannya Jelang anak masuk sekolah Apa ada persiapan khusus kah? Pasti udah ambil seragam ya Apa udah beli tas baru, sepatu baru Biasanya jelang anak yang mau masuk sekolah Yang paling harus dipersiapkan menurut aku itu lebih ke mental dan kesabaran gak sih bunda? Karena sepengalaman aku pasti akan ada banyak banget drama baru ya Kalo anak udah mau masuk sekolah Mulai dari drama pagi-pagi yang dianya gak mau bangun Atau dianya gak mau mandi, gak mau sarapan Terus udah sampe di sekolah Dianya gak mau pisah dari mamanya Aduh pusing banget deh Alhamdulillah ini makanan Pesanan kita udah dateng Si cacanya juga ya Dapet satu porsi Dan dia makannya lahap banget Masya Allah Tabaraka Allah Seneng banget Kalo liat anak mau makan lahap Anaknya sekarang makin pintar ya Mandiri Alias bisa makan sendiri Tapi sesekali masih aku suapin ya Karena anaknya kadang mut-mutan gitu loh Kalo mau makan Maaf ya bunda ya Si cacanya mukbang No diet-diet Dan ini aku juga sedang menikmati makanan aku ya Si caca ini dia pilih filter sendiri Dia tau kalo dia direkam Anaknya itu udah sadar kamera banget Mungkin karena aku sering nge-vlog ya Jadinya dia tuh ngerti kalo dia tuh sedang di-video-in Dan ini alhamdulillah Kita udah kelar makannya Sekarang kita mau otw pulang dulu Terima kasih banyak Buat temen-temen Yang selalu mendukung channel ini Yang udah nonton video ini sampai akhir Aku ucapkan terima kasih banyak ya Semoga kalian semua selalu sehat Dimanapun kalian berada Dan sampai jumpa ya Di vlog berikutnya Bye-bye